Kemudian ayat yang ke selanjutnya, ayat yang ke 17 Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman Dan termasuk orang yang saling berpesan, berwasiat untuk bersama Dan saling berwasiat untuk berkasih sayang Ada yang berbeda pada kalangan ulama tafsir tentang ayat yang ke 17 ini Pendapat yang pertama mengatakan maksudnya adalah Seakan-akan Allah SWT mengatakan kepada orang-orang kafir tadi Kenapa dia tidak mau membuat kebaikan-kebaikan tersebut Kenapa tidak membebaskan budak Kenapa tidak memberi makanan hati-hati orang-orang miskin Orang yang dalam kelaparan Kenapa Gitu ya Kemudian Kalau dia mau melakukan kebaikan-kebaikan tadi pun Kan ada kan orang-orang kafir tadi dermawan Suka membantu Bahkan dengan bantuan yang tidak sedikit Besar Bermawan dia Maka disini diingatkan Dia harus beriman terlebih dahulu Sebelum menanggungkan kebaikan-kebaikan tadi Kenapa? Karena orang kafir itu Bagaimana pembesarnya amanan dia Infamnya dia, sedekahnya dia Tapi kalau dia lakukan Dibanggung tidak di atas keimanan Ditohat Dan diterima oleh Allah SWT Ya Nah Makanya ada hadis dari Aishahra R.A Dia bertanya tentang Ibnu Juda'an Ibnu Juda'an ini Dia kata Orang yang baik Suka-suka Tuhan ini Suka masih makan orang miskin Suka infam Suka sedekah Iya Dan mau waktu itu Aishah bertanya Ya Rasulullah Ibnu Juda'an Kana dirjahiliyah Yasin al-rahim Woyotin ul-miskin Wahal gata nabi'ahu Ibnu Juda'an ini Dahulu di zaman jahiliyah Dia kemarin menyambungkan Berserat Tuhan ini Jangan memberi makan orang miskin Apa itu bermanfaat baginya La yata'uhu Kata nabi SAW Tidak 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 bermanfaat baginya Kenapa? Karena dia tidak beriman Selama hidupnya tidak pernah dia berucap Ya Rabbi Tidak pernah dia meyakini Tidak pernah dia berputar Wahai Rabbu Ampunilah kesalahan-kesalahanku pada hari itu Mbak Razak Akhirnya dia hati Tidak bermanfaat Jadi semua kebaikan Tidak bermanfaat Sekalipun itu Membebaskan budak-budak Meskipun dia memberi makan Kepada pakir miskin Meskipun dia memuliakan kamu Meskipun dia menyembuh serat berani Mendamai dengan orang yang bertikai Meskipun dia menyembuhi anak-anak yatim Dia ada faedahnya di sisi Allah Allah subhanahu wa ta'ala Di surat Al-Tawbah Tidak ada yang mengakami mereka Ya maksudnya infaknya mereka Sedekannya mereka Tidak ada wahan lain Mereka diterima Kecuali karena mereka masih kabir Kepada Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala Iya Rela Nombor paling itu sampai rela berperan Merawat kerabat-kerabatnya Demi siapa? Membeli keponakannya Siapa keponakannya? Tapi melawat Tapi karena dia meninggal Dalam kesyirikan Tetap dia dimasukkan Dalam orang kerjahan Ya Nah Jidinya merahkan ke Allah Orang itu walaupun baik Sebaik apapun dia Kalau dia musyrik Dia tidak beriman kepada Allah Kebaikan dia tidak akan diterima oleh Allah Ya Makanya Allah mengatakan Ya Silahkan kau membuat kebajikan Dengan segala bentuk kebajikan Dan diadakan kebajikan itu Dengan syarat Engkau harus Termasuk orang-orang yang beriman dulu Supaya bermanfaat kebajikan-kebajikan itu Kalau tidak beriman Percuma Sia-sia Ini menurut pendapat pertama Makhna Ayat Sumbh makana Bina lathina Adan Hada Firaq Mustaqim